Setelah sukses dengan Zombieland pertama yang rilis 10 tahun silam, Columbia Pictures kembali merilis film Zombieland 2 Double Tap bulan ini dengan sutradara yang sama, Ruben Fleischer. Seperti apa ulasannya? Stay tuned guys! Setelah virus epidemi menyebar luas, populasi manusia yang bertahan hidup melawan zombie pun semakin sedikit. Empat sekawan bernyali yang sukses melawan zombie di Zombieland pertama kini kian solid, seperti sebuah keluarga layaknya. Buat yang belum kenal, mereka adalah Telahesi, Kolumbus, Wichita, dan Little Rock. Yap, keseluruhan peran utama masih dilakoni oleh wajah-wajah lama. Pada sekuel film kali ini, mereka sepakat untuk tinggal di White House yang ternyata nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, Little Rock mulai merasa nggak betah tinggal bersama dengan kelompok itu. Ia memutuskan untuk berkelana sendiri alias memisahkan diri. Wichita sebagai kakak Little Rock memutuskan ikut bersama sang adik dan pergi tanpa sepengetahuan Talahase dan Kolumbus. Di pertengahan jalan, Little Rock dan Wichita bertemu dengan seorang musisi hitis bernama Berkele. Namun, di tengah cerita, Little Rock memilih untuk meninggalkan kakaknya Wichita dan pergi dengan sang musisi. Mau nggak mau, Wichita pun memutuskan kembali ke White House dan memulai petualangan dengan Talahase dan Kolumbus untuk menemukan kembali Little Rock. Dan mereka harus menerima kenyataan berada di tengah-tengah para zombie yang kali ini lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Ada beberapa karakter baru yang seru dalam sequel film ini. Ketiga karakter ini berperan sekali mensukseskan plot twist yang dilakukan sang penulis cerita. Nama-nama aktor di dalam film ini pun sangat menjual. Siapa yang nggak familiar dengan Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, dan Abigail Berslin. Semuanya pernah masuk dalam nominasi peraih Oscar. Bahkan Emma Stone, walau sekali ia tidaknya pernah membawa pulang piala Oscar sebagai aktris terbaik lewat film La La Land. Memang, bukan film Zombieland pertama yang membuat mereka masuk nominasi Oscar. Tapi, acting para cast secara keseluruhan pada film kedua ini lagi-lagi berhasil membius gue sepanjang film diputar, terutama aksi Woody, Jesse, dan Abigail. Adegan tembak-menembak dan proses pembantaian zombie dalam film ini digambarkan dengan visualisasi yang kejam, namun dikemas dengan ringan. Tidak ada adegan atau kesan sadis seperti impresi yang kita bayangkan saat melihat judul. Ya, sejumlah adegan berbahaya dan efek ledakan mampu menghidupkan adegan-adegan aksi dalam film ini. Quite entertaining kok. Kalau make up, seperti versi pertama aja nih, untuk karakter zombie dibuat gak terlalu ekstrim. Sutradara juga nampaknya cuma ingin menggambarkan manusia-manusia yang terinfeksi hingga nampak seperti orang gila biasa. Gak sehoror itu kok. Properti yang dipakai film ini pun unik, walau ada beberapa bagian yang terlihat berlebihan. Semua nampak dioptimalkan sebagai objek pemicu adrenalin. Soal audio dan soundtrack, gue acungi jempol deh. Scoring dan lagu yang melatari adegan-adegan menegangkan sepanjang film terasa pas buat gue. Walaupun masih kurang mengangkat perasaan deg-degan di beberapa skin yang tegang, tapi tetep oke. Pada akhirnya, film ini memang agak kurang memenuhi ekspektasi gue, mungkin juga lo, soal visualisasi cerita masa-masa post-apokalips. Yap, Zombieland 2 Double Tap lebih mengedepankan humor, kekonyolan dan sarkasma yang menggelitik, plus sejumlah plot piece yang lo gak bakal duga. Tapi, kalau lo suka dengan film drama komedi berlatar zombie yang gak terlalu lebay seremnya, ya menurut gue lo gak perlu pikir panjang untuk pesen tiket film ini yang mulai tayang di bioskop 23 Oktober besok. Terakhir, seperti biasa, semoga review film Zombieland 2 Double Tap kali ini bisa menjadi tambahan referensi lo yang lagi milih-milih mau nonton film apa buat weekend nanti.